Halo guys, ketemu lagi. Kali ini aku mau nunjukin game yang udah kira-kira dua minggu, tiga minggu ini aku mainin, yaitu Football Manager FM 2019. Aku main udah dapet empat musim ya. Bisa dilihat di sini nih, di pojok kanan atas. Tanggalnya adalah 21 Agustus 2021, artinya udah empat tahun ya, udah empat tahun. Saat ini baru mulai musim keempat, baru main tiga kali, menang tiga kali, kemudian dan seterusnya poin Arsenalnya adalah sembilan. Aku belum pindah-pindah klub, jadi dari awal main pake Arsenal terus. Pencapaiannya, ngeliatnya gimana ya? Oh ini, di Club History. Nih, kalau kita lihat ya. Transfer. Oke. Squad. Taktik. Gak juga gimana ya? Ya, ini selama aku main, dibaca di sini ya rekordnya ya. Jadi, Aubameyang, dia mencetak gol terbanyak dalam satu musim itu adalah 56, kemudian gol liganya 42, paling banyak asis, mesut osil, dan seterusnya bisa dibaca ke bawah. Nah, kemudian nih, aku ngembangin namanya Lopez, yang guest player pemain termuda, itu adalah Lopez, dan seterusnya. Kemudian aku transfernya, Laporte, 51 juta pound sterling. Kemudian penjualan termahalnya adalah Rob Holding. Kemudian, mungkin bisa lihat di prestasi liga ya. Sebentar, berarti. England Premier Division History. Nah, ini enak banget lihatnya nih. Aku mulai main di musim 2018-19 ya. Tours nil juara, kemudian juara-juara-juara lagi. Jadi, sebenarnya sih, permainan ini kalau mau dibikin curang bisa ya. Jadi, pakai sistem save-save-an gitu, misalkan apa. Jadi, kayak di backup dulu, misalkan mau main di save dulu, terus kalau kalah di reload ulang, seperti itu. Tapi kan nggak seru juga ya. Kadang, kita main gini kan, kalau misalkan ada menang, ada kalah, lebih seru dibandingkan kalau menang terus buat apa gitu main. Gitu guys. Nanti, di video berikutnya, aku akan coba mulai dari awal lagi dengan path yang sama dari yang aku lakuin di awal main juga. Beli pemain siapa, alasannya kenapa, kemudian siapa yang dijual, kenapa. Nanti akan aku tampilkan di video yang berikutnya. Untuk kali ini, kita akan coba aja main ya, biar langsung. Kita lihat di home. Lawannya Watford, Brentford. Berikutnya adalah SLB. SLB itu Sporting Lisbon. Kita bisa lihat. Eh, SLB itu udah main ya. Oh, sorry. Berarti bawahnya, yaitu Burner Mode. Nah, kita bisa klik. Ini adalah formasinya. Formasi musuh. Sekarang kita fokus ke tim kita, yaitu kebetulan Arsenal ya. Keeper. Untuk Keeper, aku beli Kalinic kemarin. Ini, Kalinic. Untuk formasi kesukaan aku ada formasi Diamond. Seperti ini. Jangan lupa. Mentality-nya control. Supaya penguasaan bola tinggi. Kemudian, Width-nya dibikin narrow aja. Supaya main umpan-umpan pendek lebih penguasai bola. Tempo. Kita, karena lawannya gak terlalu berat, coba kita bikin face-nya. Offset Rape-nya aku hidupin. Terus. Hmm, untuk strateginya. Ini, final third-nya. Aku pilih yang look for overlap. Biasanya kalau lawan tim kecil, dia akan cenderung akan mempuk main bertahan. Jadi, kalau kita keburu-buru, biasanya bola terbuang sias-siasnya. Beda kalau kita counter attack ya. Misalnya early. Jadi, buru-buruan. Apa? Cepat-cepat di-crossing. Terusnya. Hmm, terus kita ke... Ini yang kedua ini untuk tembakannya. Mau dikocek-kocek dulu sampai ke kotak penalty. Apa? Dari luar udah coba ditembak. Karena arsenal timnya punya skill yang bagus, teknik bagus, dribble. Speed juga. Karena kita main umpan pendek juga. Jadi, berani lah bawa masuk ke dalam box. Berikutnya ini. Dari tengah itu gimana gitu? Awal masuknya apakah ketika masuk sepertiga akhir langsung di... Kerobosan. Kerobosan. Kenapa di-gearing. Karena arsenal pemainnya bagus-bagus. Tekniknya kita pilih yang gearing ya. Pake yang ini. Run and defense. Nah, gini. Kemudian, karena style aku umpan pendek. Berarti short. Kemudian fokusnya ini sebenernya kita coba mix dulu deh. Karena masih melihat-lihat. Musuh akan seperti apa gitu. Oke, sekarang kita cek team. Kita lihat moralnya. Disini ozil, merah. Iwobi, lakazet. Leno. Ya, kita kembalikan. Leno, keeper utamanya. Terus. Ini abu bakar aku beli pemain karena butuh pemain yang punya pemain depan yang punya hater dan punya strength. Jadi ini. Aku bawa cadangan kalau buat break situation. Kalau susah ya. Kalau terlalu deadlock gitu. Aku butuh yang bisa nge-break pertahanan musuh. Ini Laporte. Pemain bagus. Pemain termahal yang pernah aku beli. Dari City. Kenapa bagus? Karena nih. Pace 19. Terus. Tamina strength. Positioning 17. Bagus. Decision juga bagus. Area-nya ya lumayan. Passing-nya. Walaupun dia pemain belakang. Passing-nya lumayan cakep. Bisa. Berikan umpan-umpan. Important lah. Important. Passing-nya. Tackle bagus. Kelebihan lagi adalah dia bisa juga main di sehat-kiri. Jadi. Sebagai left back. Oke. Langsung aja. Kita akan mulai. Galerian gak bisa dipasang. Cedera. Sebentar aku pakai Torera. Karena. Karena. Torera ini. Dia bagus. Karena dia pace. Namanya wingback. Artinya pace. Dan. Tackling-nya 20. Positioning 18. 11. Jadi. Dia naluri pertahannya. Membaca. Menempatkan dirinya. Bagus. Bagus buat pemain bertahan. Oke. Langsung aja. Sebenernya ada bag bagus laporti. Gak. Lagi. Aku mau pakai. Karena memberi kesempatan pada. Pemain mudaku. Namanya mafropanus. Baru cedera juga. Tapi moralnya lagi very good. Kita kasih kesempatan. Masih banyak yang kuning ya. Procasing ribu. Tapi gak. Important juga. Yang poin-poin penting. Dia bagus banget. Kayak. Header. Arial 20. Decision 15. Decision 15. Strength 18. Pace 14. Bagus. Oke. Langsung aja. Kita mulai. Yap. Kita lihat nih. Empat satu. Empat satu. Ada. Permain satu orang. Disini nih. DLP. Kita lihat ya. DLP. Saka. Miki Tarian. Laka Zid. Ya tuh. Kalau main dari tengah. Umpan pendek. Bola-bolanya mau matikan. Langsung nyampe ke striker. Tinggal tergantung finishingnya gimana. Hmm. Sayang banget. Terima kasih. Kola Sina. Saka nih. Nah. Laka Zid. Nah. Bagus ya. Dilanggar bung. Kita lihat. Penalti apa. Free King. Ini kartu kuning. Saka nih. Bagus belanya nih. Ah. Sayang banget. Diblokir. Si Laka Zid. Ah. Sayang banget. Sambil nungguin. Kita bisa lihat ini overview. Penguasaan. Possession. 68%. Shotnya 4. Endpon target 2. Sambil nungguin. Sementara Purnemut. Nggak terlalu. Bisa. Belum terlalu bisa nyerang ya. Tapi memang style mereka juga sih. Jadi. Gimana cara kita. Manfaatin. Semua pemain mereka yang di belakang itu. Sambil nungguin. Coba lagi. 18 menit. Sudah lumayan. Harusnya ada 1 goal nih. Kalau nggak. Kita bisa lihat di away stats. Siapa yang perform. Siapa yang nggak. Kita bisa baca di sini nih. Dari. PSC ini. Passing dan C itu yang komplit. Saka. Dari 10 kali ngumpan. 8. Yang tepat. Tasaran. Oke. Sekilas info. Iya. Ah. Sayang banget. Nah. Situs dikepung. Kita lihat lagi di away stats. Lakazet. Nih. Tidak terlalu banyak dapat supply kayaknya ini. Oh lumayan. Lumayan. Dia. Sini yang. Yang di 1, 2, 3, 4. SH. SH on ini dia. 4 kali nendang. 3 yang on target. Walaupun masih belum. Goal juga ya. Kita lihat. Lakazet. Oh. Nggak dapet. Lalu ada kartu kuning. Oh nggak. Dikasih bring added. Kita lihat di away stats. Always stats. Di pause dulu deh. Kalau nggak mau terganggu. Wah. Lakazet dapet nilai 5. Kenapa ya? Ini yang paling kanan RT tuh. Nilainya 5. Oh. Seal. Nggak terlalu bagus semua ini. Yang kelihatan bagusnya Saka nih. 24 kali ngumpan. 23 kali menemui sasaran. Mikitadian juga begitu. 10. 9. Oke. Mungkin saatnya ganti strategi ya. Kita lihat dulu musuhnya. Seperti apa. Mereka defensive. Nero. Kemudian normal. Bahaya nih menumpuk pemain di depan. Sekarang kita. Coba antisipasi nanti taktik mereka ya. Mereka masih dapat nilai 5. Mereka masih dapat nilai 5. Coba kita ganti rollnya. Poucher. Ternyata kan complete forward. Kita ganti poucher. Poucher itu tugasnya. Dari terobosan dan langsung nendang. Nggak pakai diumpahan lagi. Itu poucher. Kalau complete forward itu. Dia masih membuat bergerakan. Pergerakan. Membuat umpan-umpahan. Manuver. Coba kita tingkatkan. Supaya bisa ditakutkan lebih banyak lagi. Karena tadi semua pemain born emutnya. Di belakang. Kita coba naikkan wingback kita. Pertama yang cola sinak. Berikutnya Tore Rai ini. Tapi dia nggak terlalu bagus. Karena bukan posisinya dia. Sebagai pemain sayap. Hmm. Tapi nggak apa-apa. Ntar kalau udah halftime. Baru kita ganti. Kalau emang nggak bisa perform. Kemudian Tohsar. Kita mundurin di sini. Untuk antisipasi. Dia ball winning midfielder. Granib Saka. Tadi kan dia sebagai deploying playmaker ya. Playmaker dari belakang. Kayaknya karena semua pemain born emut di belakang. Bertahan semua. Kita butuh Saka untuk maju. Bantu maju ke garis pertahanan. Garis depan. Pertahanan musuh. Kita coba. Harus cia takul nih. Ah sayang banget. Sia-sia dari ojil. Hmm. . . . . . . Terima kasih. 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 di sini kita review masih belum oke kita ganti taktik yang tidak perform oh silp aku coba iwobi nya kurang produktif kita ganti laga laga aset pindah ke sini iwobi masuk digantikan obi mayang sebagai penyerang utama laga aset sebagai second striker ditemani miktarian karena butuh nge-push coba kita bikin informasi seperti ini laga aset di playing forward jadi striker menggantung ya dia kalau kalau menghasilkan bola malah mundur tapi kalau lagi tim lagi tidak menghasilkan bola dia malah di depan untuk persiapan counter attack seperti itu obi mayang di tengah miktarian siap nafar torera torera bagus seperti ini oke miktarian miktarian selamat menikmati Torera kita ganti sama pemain saya beneran winger pemain Nelson pemain muda juga itu pindahan juga ya sorry, shape nya normal supaya gak terlalu keburu-buru take short ya oke, push oke 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 oh oke baik kemudian tuni say makte love Astaga Masuk Masukan bro Kesalahan siapa itu Mavaropanos Gak apa-apa Terima kasih Saka citaran nih Saka citaran nih Saka saka Oh gak apa-apa Kayaknya minta Ini bener-bener deh Oke Kita punya satu kali bergantian lagi Kita akan pakai siapa Kora sami citaran yang ditarik Ganti dengan Abu Bakar Dia punya string yang bagus Bisa hitar juga Jadikan target man Abu Mayang sebagai Boucher Panendang finisher Seperti ini Formasinya Kemungkinan besar Jadilah kasiat Agak narik ke dalam Yang Abu Mayang Mencuri-curi Kesempatan Buat Lulus dari perangkap Offside Tentera Tentera Bebakar di tengah Selalu di tengah Untuk Menerima Ampan Crossing Nelson Bagus Karena dia Crossingnya Bagus banget Yang ini 18 19 Dan Kita akan Fokus direct Kan memang Udah 3 Stiker Direkt ke depan aja Caranya Tadi kan Center Enggak berhasil Coba kita Mix Kemudian Karena kita main Sayap Weight selanjutnya kita bikin balance untuk tim mentalitinya karena udah kalah 1-0 coba overload kita ingin lihat seberapa seberapa bisa menyamakan kedudukan oh semang astaga kenapa yang bahaya 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 makasih oke mari berharap dari corner mari berharap dari corner masuk astaga kurang beri tahu Terima kasih. 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 Terima kasih.